Intro Pemirsa hal tidak terduga ditemukan seorang warga kota Madiun di kebun melon miliknya Salah satu melon yang dipetik berlafadkan Allah dan Nabi Muhammad SAW Temuan tersebut baru pertama kali sejak 4 tahun terakhir menanam melon Inilah hasil buah melon milik Putri Ayu Nurisyak warga Keluran Patian, kota Madiun Hasil melon yang ditanam di kebun perempuan 35 tahun di desa kejamatan Sukrojo, Ponrogo tersebut nampak seperti melon pada umumnya Namun salah satu melon terukir lafad Allah dan Nabi Muhammad SAW Putri Ayu Nurisyak mengaku sempat tercengang ketika mendapati sebuah melon hasil perkebunannya tersebut Di kulit melon seberat 600 gram itu terdapat motif Arab atau memiliki guratan berlafad Allah dan mirip lafad Muhammad SAW Ia pun mengakui jika tidak ada rekayasa dalam lafad tersebut Tawanya pas kita proses sortir Itu lapa-lapa mbak? Allah sama Muhammad Itu memang asli ya mbak yang dari Asli, asli mbak Karena kita gak mungkin kayak apa Ngeri kayasa atau apa Kan gak bisa juga gimana caranya Saya juga gak tau Iya, baru pertama kali ini Saya nemuin ini juga baru tau juga Lebih ke bersyukur aja sih mbak Jadi seneng ya bersyukur ya Ternyuh juga gitu Rasanya aduh gak bisa ngomong Seneng gitu Selama hampir 4 tahun menanam melon Ia mengaku baru kali pertama Menemukan hasil panenya berlafad Allah Ia pun tidak memiliki niat untuk menjual Melainkan akan disimpan sebagai koleksi Tim Liputan, JTV, Madiun Go